Kembali lagi bersama Tribun Ternate melaporkan informasi terkini hari ke-2 di lokasi korban banjir di Kelurahan 2, Kota Ternate. Komisi Waukutara terlihat suasana, pemersian, dan evakuasi. Selamat sore Tribuners, saat ini Anda menyaksikan viral news bersama saya, Saranita. Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat berencana banjir bandang di Kelurahan Ruah, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate Maluku Utara selama 2 pekan. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli pada hari Minggu mengatakan penetapan dilakukan menjelang pencarian Sar hari pertama ditutup. Pemerintah Kota Ternate pun menggelar memutuskan hal tersebut setelah dilakukan rapat cepat di salah satu sekolah desa di Kelurahan Ruah. Upaya pertama, setelah penetapan masa tanggap darurat, pemerintah Kota Ternate bersama stakeholder akan melakukan evaluasi korban dan membuka akses jalan dari timpunan material lumpur menggunakan alat berat. Banjir bandang yang menerjang RT1 RW1 Kelurahan Ruah, Kecamatan Ternate tersebut terjadi pada hari Minggu 25 Agustus segera pukul 3 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir ini menyebabkan kerusakan material dengan 10 hingga 25 unit rumah rusak berat. Hingga saat ini pun upaya penanganan di lokasi bencana terus dilakukan. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi masih mungkin terjadi di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak perwenang terkait potensi banjir susulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejumlah korban tewas banjir badang Ternate, Maluku Utara pun berhasil diekwakuasi akibat tertingbun lumpur hingga hari Senin 26 Agustus. Sementara banyak korban selamat mengungsi ke tempat lebih aman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 5 warga masih hilang imbas banjir badang. Sementara korban tewas tercatat 14 jiwa dan 9 orang luka-luka. Salah satu korban tewas diidentifikasi bernama Ritwan Gura, 58 tahun. Dia ditemukan tertimbun di dalam rumahnya. Tim Sargabungan menemukan korban pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dalam keadaan tak bernyawa. Kini korban tewas ditemukan langsung dibawa ke puskesmas Jambula oleh mobil ambulans. Bersama dengan Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas, Podim 1501 Ternate, Posek Pulau, serta masyarakat setempat, mereka melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir badang. Sementara terlihat di salah satu rumah duka, warga mulai mengebumikan jenazah korban tewas akibat banjir bandang Ternate. Hingga saat ini pemirsa, Tim Sargabungan masih terus untuk melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat eksavator. Sementara Kolonel Laut Supriyadi menjelaskan bahwa selain rumah-rumah yang hancur dan juga terendam lumpur, akses jalan dari kelurahan ruah menuju kota juga tidak bisa dilewati. Kondisi ini semakin diperparah dengan putusnya jaringan listrik dan internet di lokasi kejadian, yang membuat komunikasi dan koordinasi semakin sulit. Pada intinya, Angkatan Laut, hal ini lanar tanate, ini ikut andil dalam musibah rangsor ini, sehingga Angkatan Laut ini disamping untuk membantu mencari korban dan juga membantu untuk mengirim logistik berupa sumbago untuk korban para banjir tanah longsor. Terima kasih. Kira-kira sumbago berapa ini? Untuk lembago ini masih dalam proses kita untuk mantap untuk 5 gintal beras renjana, mungkin super mie, 30 dus, ditambah dengan susu dan kebutuhan pokok lainnya. Selain bantuan, personil yang diperlukan sendiri diperlukan ke lokasi? Personil yang terlibat sampai saat ini dari lanar tanate, perkuatan 30 personil untuk pecah dan korban. Terima kasih. Akhir-kiranya orang ini sampai sampai sampai? Sampai selesai, sampai dinyatakan selesai dari BIPAS, BPPB, dan kompon dan tiga personil pendukung yang lainnya. Bukan terakhir, perhatikan rupa yang disampaikan dari warga yang disampaikan. Jadi kita sini gimana? Tulangin. Rupa yang disampaikan ada di dapat warga disini, terkira dari lanar sini. Ya, untuk berhatian dengan pesuka ini dari lanar tanate, mudah-mudahan. Keluarga yang ditinggal dapat diberi kekuatan, baik keluarga yang ditinggal maupun yang korban, mudah-mudahan di rumah kuasa, di rumah sisi yang terbaik. Terima kasih. Gue yang bantuan nanti diserahkan keamanan? Nanti ada prosesnya sendiri yang mengatur. Kami posko. Posko yang mengatur sendiri. Posko utama nanti? Ya, betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kota Ternate selama beberapa hari untuk memastikan penanganan pasca bencana dilakukan secara optimal. BNPB juga memberikan pendampingan posko kepada BPBD Kota Ternate. Sementara itu, penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh BPBD setempat. Segda Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengimbau para warga terdampak bencana segera mengungsi di lokasi pengungsian yang telah disediakan Pemkot Ternate. Saat ini, posko pengungsian berada di SMK Negeri 4 dan SD Negeri 66 Kota Ternate. Saat ini jumlah pengungsi pun masih dilakukan pendataan oleh pihak BPBD. Jumlah rumah yang rusak akibat banjir bandang diketahui hingga Senin 26 Agustus sebanyak 26 unit. Dan sampai saat ini, ada 14 orang yang telah ditemukan meninggal dunia akibat bencana tersebut dan telah ditemukan. Sementara proses evakuasi dan penanganan dampak bencana juga masih diupayakan secara aktif. Pemkot Ternate, Rizal Marsaoli, Sementara proses evakuasi dan penanganan dampak bencana untuk bisa ditambahkan. Pemkot Ternate, Rizal Marsaoli ini dengan kekumpakan komunikasi harus dijalin dengan baik supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diperlukan. Kami berharap semua kita tentu saja punya semangat yang kawasan. Sehingga COVID-19, Rizal Marsaoli, kita sama-sama. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Tiral News. Kami akan terus menginformasikan update terkait dengan banjir bandang. yang ternanti kepada Anda tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.